Halo Taurus, ini adalah General Reading, tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian. Apa yang mungkin akan Anda temui rasakan 7 hari ke depan dalam live Anda? Asmara Single berpasangan dan rezeki Anda. Baiklah, mari kita mulai. Kita juga akan ambil jawaban dari semesta dari beberapa sumber angka huruf sodiak jika jawaban Anda berbentuk itu. Dan ada no to self untuk Anda nantinya. Untuk live Anda, beberapa dari Anda tampaknya akan sibuk sekali. Untuk 7 hari ke depan dengan berbagai kegiatan Anda, apapun itu, berhubungan dengan apapun itu. Pula di sini ada rapat-rapat penting atau pembicaraan penting sepertinya yang perlu Anda lakukan. Atau Anda hadirikah? Kita akan coba lihat sedikit lebih. Apalagi untuk live Anda. Ya, membuat keputusan-keputusan penting untuk beberapa dari Anda. Atau mungkin waktunya bagi Anda untuk melakukan pembicaraan penting dan membuat keputusan penting di waktu-waktu ini. Carilah solusi yang baik untuk semua pihak, baik Anda, atau mungkin siapapun yang terlibat di dalamnya, win-win solution, solusi yang damai. Beberapa dari, beberapa hal mungkin perlu disingkirkan saja. Entah apa yang dimaksudkan di sini dengan kalimat tersebut, saya menangkap itu dan harap Anda sesuaikan dengan situasi Anda. Ya, ada hal-hal yang perlu disingkirkan saja. Kita berpindah untuk Asmara Single. Sepertinya ada seseorang di sini yang menaruh hati pada Anda atau tertarik pada Anda, tapi mungkin masih no action. Jika beberapa dari Anda mungkin bertanya dalam hati, Anda mungkin ada atau beberapa dari Anda yang mengetahui siapa dia tersebut. Dan beberapa dari Anda bertanya dalam hati Anda, apakah dia akan menunjukkan sikapnya, atau menyatakan isi hatinya dalam bentuk perkataan atau kebuatan. Tampaknya dia belum akan menyampaikan itu, memperlihatkan itu, rasa itu pada Anda. Beberapa dari Anda, di sini entah kenapa terasa murung, tampak ada perasaan tidak bahagia atas sebuah situasi. Jadi, pilih yang terbaik untuk diri Anda, di mana Anda berada, situasi seperti apa, bersama dengan orang yang bagaimana. Pilih yang membuat Anda bahagia, jika itu tidak membuat Anda bahagia, maka jika bisa, ya atau mungkin lakukan sebisa-bisa yang Anda bisa lakukan. Untuk move dari sana, untuk bergerak pergi dari dia. Apapun di sini mengingat Anda single, dia yang saya maksud, apakah sebuah situasi itu, apakah sebuah situasi dia itu, apakah teman, apakah keluarga, apakah segala sesuatu yang toxic. Yang membuat Anda kering, dalam live Anda di sini mungkin, pun ada masukan untuk Anda, jika resonate dengan apa yang saya katakan, beberapa dari Anda tampak murung, tampak terasa mengering. Baiklah. Kita berpindah, untuk asmara berpasangan. Untuk Anda yang baik-baik saja, di sini tampak akan banyak melakukan kegiatan bersama, yang bersifat membahagiakan, saling membahagiakan, beberapa dari Anda akan menikah, dan congratulations, tampaknya tidak ada kendala untuk acara bahagia Anda tersebut. Banyak acara bahagia, akan Anda hadiri bersama, atau Anda yang akan mengadakannya. Beberapa dari Anda ada kelahiran, ada jiwa baru, di tengah kalian, apakah mungkin juga bisa adopsi, adopsi siapakah, adopsi tanaman mungkin, adopsi hewan mungkin, adopsi anak mungkin, atau adopsi apapun. Jadi, beberapa dari Anda tampaknya di sini akan melakukan pindah rumah, atau mungkin pindah rumah di sini, entah sekota, entah beda kota, entah beda negara bahkan, untuk beberapa dari Anda. Ya, untuk acara yang baik-baik tersebut, tidak ada kendala untuk realisasinya. Congratulations. Sementara, untuk Anda yang mungkin memiliki hubungan tidak baik-baik saja, entah kenapa di sini terasa, seseorang merasa dipermainkan oleh yang lainnya. Dan, ya, itu menjadi masalah, atau ganjalan dalam hati, yang mungkin perlu diurai. Masukan untuk Anda, pesan untuk Anda, jika memang resonate. So, ganjalan dalam hati Anda tersebut perlu Anda sampaikan, perlu Anda komunikasikan. Perlu untuk mencari solusi yang damai untuk semua pihak, untuk membawa kebaikan dalam hubungan kalian. Semacam itu, masukan untuk Anda yang tidak baik-baik saja. Beberapa daya Anda juga ada ego yang menjadi sumber masalah pula, di sini untuk Anda yang hidup berpasangan. Entah menikah, entah berpasangan seperti apa. Intinya adalah, situasi Anda dan seseorang tidak baik-baik saja. Itu perlu diurai, dan ganjalan dalam hati Anda perlu disampaikan. Kita berpindah untuk keuangan bisnis dan karir Anda. Untuk Anda, yang mungkin tidak baik-baik saja. Untuk situasi Anda, yang mungkin stuck, terhenti, berjalan mundur. Ini tampaknya perlu usaha lebih. Ada hal-hal yang perlu Anda cari lebih. Ada hal-hal yang perlu Anda kembangkan. Potensi-potensi Anda yang perlu Anda kembangkan. Sehingga membuat situasi Anda bergerak kembali dalam urusan karir Anda. Ya. Kita akan coba lihat sedikit. Apalagi, kah? Anda perlu belajar lebih. Memprofesionalkan diri Anda. Singkatnya saja, semacam itu, entah dengan berbagai cara yang bisa Anda lakukan. Supaya karir Anda bergerak kembali. Di sini mungkin lebih mengatakan ke karir yang stuck. Sesuaikan pula dengan passion Anda. Karir Anda. Dalam berkarir Anda, sesuaikan dengan passion Anda. Jika memang tidak sesuai dengan passion Anda, mungkin Anda perlu berpindah. Mencari yang lebih sesuai dengan passion Anda. Semoga Anda bisa semakin mengembangkan passion Anda dan karir Anda bergerak lagi. Ini adalah karir yang stuck. Atau mungkin keuangan yang stuck. Anda perlu. Dengan memprofesionalkan diri Anda, ada apresiasi dari konsumen atau dari atasan, sorotan, maka mungkin karir Anda akan meningkat, atau mungkin jika Anda seorang wira swasta, konsumen Anda semakin menyukai dan mulai bergeraklah kembali ke uangan Anda. Anda naik jabatan, jika mungkin seorang karyawan karena mendapatkan sorotan atas prestasi Anda, otomatis dibarengi dengan kenaikan keuangan. Anda menerima apresiasi dari konsumen Anda yang menyukai produk Anda, maka pembelian semakin banyak, pesanan semakin banyak, otomatis keuangan bertambah untuk Anda. Jadi saya rasa di sini pesan untuk Anda adalah yang stuck-stuck tersebut, keuangankah, karirkah, semakin kembangkan dan atau profesionalkan diri Anda. Sementara untuk Anda yang baik-baik saja, di sini cukup stabil saya rasa, cukup baik-baik saja, buat ada rambu-rambu di sini, mungkin ada beberapa orang yang mungkin punya niat tersembunyi terhadap Anda. Mungkin dia tidak menyukai kesuksesan Anda, tidak menyukai kepopuleran Anda, dalam Anda berkarir, dalam Anda berkarya, dalam keuangan Anda. Mungkin ada yang tidak menyukai Anda, dan entah akan melakukan apa untuk merugikan, bersifat merugikan Anda. Mungkin mengatakan isu-isu miring tentang Anda, lebih ke arah isu-isu kepada Anda. Baiklah, kita berpindah. So, untuk keuangan, bisnis karir Anda yang stabil, cukup stabil, hanya isu mungkin, dari orang-orang yang tidak menyukai Anda, akan mungkin bisa Anda temui, atau rasakan, sebagai rambu-rambu untuk Anda. Kita berpindah untuk jawaban-jawaban dari semesta. Sementara saya mencoba kartunya, silakan fokuskan pertanyaan Anda, dan jika mau dugaan waktu lebih, silakan Anda post. jawaban untuk pertanyaan pribadi Anda, ada kelimpahan untuk Anda. Wow, ada goal-goal yang Anda rencanakan, mungkin terjadi sesuai harapan, dan kelimpahan untuk Anda, penuh dengan kebahagiaan untuk Anda. Walau hidup tidak selalu berjalan lurus dan mulus, tetapi ada hal-hal yang membuat Anda bahagia, akan Anda temui, rasakan, kepuasan, perbaikan mungkin untuk beberapa dari Anda, temui dan rasakan tujuh hari ke depan. Mungkin beberapa dari Anda bisa juga di sini, ada rezeki tidak terduga, entah berbentuk apa, dan berasal dari manapun itu. Kita berpindah untuk angka. Jika jawaban Anda berbentuk angka, angka depan, tengah, belakang, beberapa dari Anda akan mendengar suara, cuit-cuit, ya itu bukan noise, itu adalah noise yang tidak jelas, maksud saya, itu adalah suara burung gereja, yang membuat sarangnya di atap rumah. Bersamaan dengan saya berbicara, karena saya menggunakan aplikasi yang biasa-biasa saja, saya tidak bisa menghilangkannya. Angka depan, tengah, belakang, handphone, kotak surat, kode pos, kendaraan mungkin, usia tanggal bulan tahun kelahiran, penjumlahan mungkin, 21, 85, 3, 19, 8, 9, 7, 7, angel number untuk Anda, 7, 3, atau 7, 7, 7, 7, 7, angel number untuk Anda, ya ada support dari semesta, so, jangan menyerah, untuk beberapa dari Anda, 6, 4, 5, 3, 6, 3, 4, 5, wow, 4, 4, angel number lagi untuk Anda, ada kestabilan, untuk beberapa dari Anda, ya seperti yang saya sampaikan, hubungan yang baik-baik saja, atau, keuangan bisnis, rejeki, karir Anda yang baik-baik saja, saat Anda menonton video ini, tetap stabil, adanya untuk 7 hari di depan, 1, 58, 1, 28, 3, 8, 8, 2, 29, 22, angel number untuk Anda, mungkin ada rejeki dan atau bantuan tidak terduga, 3, 5, rejeki dalam bentuk bantuan tidak terduga, bisa juga semacam itu, 5, 0, 6, 1, 1, angka-angka ini sebenarnya tidak untuk saya baca, karena saya menangkap hal-hal itu, just saya sampaikan saja, mungkin angka-angka ini, tentu memiliki arti yang berbeda, untuk masing-masing Anda, kita berpindah untuk huruf jika jika jawaban Anda berbentuk huruf, huruf depan, tengah, belakang, inisial-inisial, apakah, U, Y, I, Z, O, nama panggung, tempat asal, tempat tujuan, panggilan saya, W, A, X, U, yang dobel, energinya lebih kuat dari yang lainnya, atau mungkin perlu menjadi sorotan untuk Anda, pun dengan zodiac, G, B, B, tempat asal, tempat tujuan, kota, negara, R, P, T, C, M, O, I, Z, W, P, kita berpindah untuk zodiac, jika jawaban Anda berbentuk zodiac, Libra, Libra, Taurus, Leo, Birgul, Birgul, Leo, Cancer, Sagittarius, Aries, Cancer, Capricorn, ini adalah, zodiac orang baik yang akan hadir dalam kehidupan Anda tujuh hari ke depan, membawa kabar baik, rejeki, prospect, hadiah mungkin, Libra, Scorpio, Pisces, Virgo, Aquarius, Scorpio, Cancer, Taurus, saya akan ambil notusel untuk Anda, berbahagialah, Anda layak bahagia, Baiklah, sampai disini dulu semoga bermanfaat, thank you for watching, see you.